Halo gamers, apa kabar semuanya? Moga-moga pada saat yang nginjak bulan ke-10 ini Bulan yang identik sama game horror Perlu dicatut kalau bulan ini ada banyak banget game yang antri Jauh lebih banyak dibanding bulan kemarin Jadi mohon maaf ya kalau ada judul yang kelewat Dan harap maklum juga seandainya saya agak ngebut ngomongnya Oke deh silahkan cek aja daftarnya game-game baru di Oktober 2023 berikut ini Tanggal 2 membuka daftar hari ini dengan game petualangan naratif Tentang bocah lelaki dan sahabat anjingnya ngejar misteri sekaligus harta karun Bill Keen's Volley ini tersedia di semua konsol kecuali mesin Xbox Masih di konsol yang sama kayak barusan Besoknya di tanggal 3 ada game RPG taktis Disgaea Sekarang nginjak seri ke-7 dan judulnya Vows of the Virtuous Masih kocak dan konyol tapi katanya game ini hadir lebih baik lagi dari sebelumnya Barengan sama game RPG action penuh warna berisi 7 jagoan chibi Yang punya gaya bertarungnya masing-masing Silent Hope ini sayangnya cuma bisa dicoba di Switch dan PC Tapi penggemar komik Hellboy mungkin lebih tertarik main game gebuk-gebukan satu ini Yang nampilin kisah orisinil bikinan penciptanya langsung Mike Mignola's Hellboy Web of the Virt asiknya bakal mendarat ke semua konsol tanggal 4 Besoknya ada salah satu game yang paling dinanti tahun ini yaitu seri terbarunya Assassin's Creed yang sekarang judulnya Mirage Dan bersetting kota Baghdad abad ke-9 Game ini rilis cuma di mesin-mesin PS, Xbox Series X dan S dan PC tanggal 5 Pemilik Switch malah kebagian remake-nya RPG taktis keluaran PS1 Setelah sukses dengan remake game pertamanya tahun kemarin Tahun ini Front Mission 2 ternyata kebagian juga di remake dan bisa dijajal tanggal 5 ini juga Gak mau kalah Wargroove 2 juga rilis di tanggal yang sama Dengan gameplay strategi bergilir yang mirip kayak game tadi Cuma bedanya pakai grafis 2 dimensi Kalau lebih demen grafis pixel art warna-warni tungguin aja game ini di Switch dan PC Sementara itu besoknya sang detektif Pikachu Kembali beraksi dalam Detective Pikachu Returns yang rilis eksklusif di Switch Sequel dari game pertamanya yang pernah rilis di Nintendo 3DS tahun 2016 ini Nyatuin kembali duo Pikachu bareng manusia bernama Tim Goodman Kalau gak suka Pikachu, kebetulan nih tanggal 6 ini juga ada game Hockey S paling beken di dunia NHL 24 bakal tersedia juga tapi cuma buat mesin-mesin PS dan Xbox doang Atau kalau lebih doyan Football Amerika pakai jurus-jurus dasyat Wild Card Football bisa jadi pilihan dan rilis ke semua konsol pula di tanggal 10 Daripada Hockey atau Football sih mendingan liatin mobil keren Masih kembun cuma di game Forza Motorsport yang ngebingungin karena gak masukin angka di judulnya ini sebetulnya seri ke-8 Forza Motorsport Dan cuma bakal melintas di Xbox Series X dan S dan PC di tanggal yang sama Buat mereka fans Roblox yang mungkin gak punya HP dan cuma punya PS4 Di tanggal ini ada kabar gembira karena game ini akhirnya hijrah juga ke konsol bikinan Sony ini Nyusul konsol dan perangkat lainnya Game strategi satu ini juga gak ada matinya nih Total War kembali lagi dengan judul terbarunya Pharaoh Eksklusif di PC tanggal 11 Buat kalian yang pengen tau gimana rasanya jadi penguasa Mesir terhebat sepanjang masa Biar gak mati juga si Batman yang punya trilogi judul Arkham Bakal dibundel jadi satu lengkap sama semua DLC-nya Dan dirilis khusus buat pemilik Switch tanggal 13 Kenyang dah tuh Masih di hari yang sama Lords of the Fallen yang pertama kali rilis tahun 2014 dulu Dapet lanjutannya tahun ini Tapi anehnya tetep pake judul yang sama sekali gak berubah Kok pada males ya bikin judul Yang jelas versi 2023 ini baru tersedia untuk konsol next gen PS5 Xbox Series X dan S juga PC Launched ke tanggal 17 Cyber Knights Flashpoint Lagi-lagi punya genre RPG taktis bergiliran Yang uniknya ngambil tema futuristik cyberpunk gitu Game ini meluncur ke PC, iOS dan Android Ditemenin sama beberapa game lain kayak Skull Island Rise of Kong Buat semua konsol yang dari grafisnya sih ngemeragukan banget Ada juga Sonic Superstars yang sama-sama rilis ke semua konsol Dan untungnya tampil jauh lebih cakep ketimbang si King Kong tadi Ditambah lagi punya aksi side-scrolling ciri khas Sonic 2 dimensi Tapi grafis full 3D dan banyak fitur baru Juga bisa dimainin kerjasama sampai 4 orang Sedangkan game ketiga dan sama-sama punya fitur kerjasama online adalah Wizards with the Gun Dengan jagoannya para ahli sihir berpenampilan cowboy Yang rilis cuma di PS5, Xbox Series X dan S dan PC Kalau gak masalah menghadapi dungeon tanpa akhir Ada Endless Dungeon di tanggal 19 Buat semua konsol yang merupakan game tembak-tembakan campur tower defense Dan mendukung kerjasama 3 orang Tapi kalau lebih demen muter otak main game strategi super gede Dimana kita ngatur peradaban galaksi di masa depan Galactic Civilization 4 Supernova Mendarat eksklusif untuk PC di hari yang sama Atau kalau mau tau rasanya jadi Robin Hood Gangs of Sherwood juga bisa dicoba tanggal ini Tapi cuma di PS5, Xbox Series X dan S dan PC Ada 4 karakter yang bisa dipilih selain si Robin Di game action multiplayer 4 orang ini Tau game Sega Genesis bikinan Disney berjudul Gargoyles? Saya sih jujur gak pernah tau Tapi intinya game klasik keluaran tahun 1995 ini dibikin remaster buat PS4, Xbox One, Switch dan PC Dengan polesan grafis, animasi dan efek suara baru Mungkin cuma cocok buat nostalgia bentar sih Sementara itu ngelanjutin kesuksesan game pertamanya Hot Wheels Unleashed Ngeluarin sequel yang dikasih judul Turbocharged Kasih 130 kendaraan baru termasuk sepeda motor 5 arena baru dan game ini hadir ke semua konsol Buat yang gak suka balapan mobil mainan Overpass 2 nawarin balapan offroad pake ATV dan UTV Nih barangkali bisa jadi pilihan Tapi sayangnya cuma ada di PS5, Xbox Series X dan S dan PC Masih di konsol dan tanggal yang sama The Gap mengusung tema yang berat banget Tentang eksplorasi kenangan masa lalu seorang pria yang kehilangan hidup sekaligus keluarganya Kalau otak kalian gak kuat main game berat kayak gitu Mendingan ajak temen rame-rame main The Jackbox Party Pack 10 Yang bakal tersedia di semua konsol dan berisi 5 game seru buat abisin waktu Kurang banyak, cari aja seri Jackbox Party Pack 1 sampai 9 Biar koleksi kalian makin lengkap Game horror pertama di bulan ini akhirnya melepas status early access Sejak pertama kali rilis di Februari 2020 adalah World of Horror Buat semua mesin kecuali Xbox Nah kalau game yang isinya gambar serem warna hitam putih kayak gini sih Mungkin gak serem-serem amat ya Cuma bikin sakit mata aja Tanggal 20, pemilik PS5 berhak nyombong karena Marvel's Spider-Man 2 bakal berayun eksklusif buat kalian Salah satu game paling dinanti tahun 2023 ini nampilin Peter Parker dan Miles Morales Grafis memukau, segudang misi tambahan, plus kasih banyak musuh baru termasuk Venom Ya mudah-mudahan aja beberapa tahun lagi game ini hijrah ke PC juga kayak game pertamanya Yang eksklusif juga di hari yang sama tapi di mesin Switch adalah si tukang ledeng Mario Yang sekarang pengen nyobain hasil tanaman bernama Bunga Wonder Bahkan kita bisa berubah jadi gajah sekarang Super Mario Bros. Wonder rilis tanggal 20 Game merancang kota yang dapet banyak pujian City Skylines hadir dalam sequel terbarunya di tanggal 24 Dengan grafis super mantep dan skala kota yang luar biasa Wajar game ini cuma bakal nongol di PS5 Xbox Series S dan S juga PC mumpuni Ditemenin sama game joget buat bantu bakar kalori Just Dance 2024 berisi 40 lagu baru dari banyak artis di seluruh dunia Dan game ini cuma hadir ke konsol next gen Masih di konsol-konsol tadi ditambah PC Konami ngebundel game-game lama Metal Gear dan Metal Gear Solid 1-3 Lalu dikasih nama Master Collection Volume 1 Cocok sih buat mereka yang belum pernah sentuh seri Metal Gear Solid sama sekali Atau buat nambah koleksi Ya daripada gak ada game baru, game lama aja dibundel ulang betul? Jadi penasaran volume 2 nanti bakal ngebundel game apa aja ya? Atau kalau lebih suka kisah The Lord of the Rings Game terbarunya Return to Moria Untuk PS5 dan PC ini bakal bawa gamer keluyuran di dalam tambang Moria Sebagai seorang dwarf yang berusaha nemuin harta terpendam disitu Pengen RPG yang jagoannya adalah kue cupcake imut-imut di dunia makanan penuh warna? Bell Cakes pasti bisa bikin kalian lapar tanggal 26 nanti Eksklusif di PC Gak demennya imut, game action bertempo cepat Ghostrunner hadir dengan sequel terbarunya Ghostrunner 2 Buat PS5, Xbox Series X, The Next, dan PC di tanggal 26 Sekarang gameplaynya malah nambahin pertarungan di atas sepeda motor segala Sementara itu game berikut yang juga banyak ditunggu-tunggu gamers di dunia adalah judul terbaru Island Wake 2 Yang nyebelin adalah biarpun game pertamanya udah rilis di semua konsol Game keduanya ini sekarang cuma tersedia di PS5, Xbox Series X, The Next, dan PC Buat yang gak suka horror dan lebih suka adu jotos EA Sports UFC 5 manfaatin kekuatan konsol next gen Untuk menghadirkan game pertarungan yang semirip mungkin kayak aslinya Bahkan sampai luka-luka di wajah Game ini masuk arena tanggal 27 cuma di PS5 dan Xbox Series X, The Next Terakhir daftar hari ini ditutup sama game action plus puzzle panjat memanjat Yang uniknya gak berdialog sama sekali dan betul-betul ngandalin gaya penceritaan lewat lingkungannya yang manjain mata Jusok bisa dijajal tanggal 31 di PS5, Xbox Series X, The Next, dan PC lewat Steam Dan itu semua game-game baru yang bisa kalian tunggu bulan ini Ada berapa puluh judul tuh semua Seperti biasa, mohon maaf kalau ada judul yang saya lewatin Dan makasih banyak untuk yang udah mau nambahin di kolom komentar Lalu game apa nih yang menarik buat kalian? Mau nabung aja buat bulan depan? Boleh, kalau gitu pastiin subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Khususnya buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, oke? Saya selalu gamers, saya Freddy, undur diri Sub indo by broth3rmax